Lantas bagaimana cara yang tepat untuk mengelola rasa stres saat menghadapi pandemi COVID-19 ini? Kita akan tanyakan langsung kepada psikolog, ada Novita Tandri. Selamat siang. Selamat siang, Mas Dadek. Mbak Widya, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini kita masih bisa mengelola stres ya, tapi tetap ada momen-momen yang apa ya, betul-betul lowest point kalau saya bilang, betul-betul kita pengen nangis, pengen, ya gimana sih yang biasanya? Sudah di puncak bosanan mungkin ya. Biasanya beraktifitas dan lain sebagainya. Dan kata kuncinya adalah sabar dan tidak egois, betul demikian Mbak Novita? Tidak egois, oh oke. Penting banget itu ya, sekarang sudah mulai dibuka pelan-pelan, tidak egois, menjaga supaya tidak bertambah jumlah pasien positif COVID-19-nya. Tapi kayaknya kalau buat Mbak Widya ketemu kucing aja udah seneng kayaknya sih. Iya banget. Tapi kalau yang terutama tenaga medis ya, mereka tiga bulan tadi... Tadi ada yang tiga bulan, tidak bisa pulang ya dari Wisma Atlet, tetap berkarya di sana. Bagaimana tuh mengelola stresnya Mbak Novita? Ya, butuh. Mereka kalau menurut aku tuh sangat butuh dengan yang expert ya, ahlinya ya, untuk bisa diajak bicara, untuk bisa diberikan kekuatan. Karena nggak mudah loh, ketemu orang, tidak bisa ketemu orang yang tercinta, walaupun dengan teknologi, tapi kan tidak bisa mendekat, tidak bisa menyentuh kemungkinan untuk mereka mengalami depresi, stres itu sangat tinggi sekali. Jadi mungkin tenaga-tenaga seperti psikolog ya, psikiater mungkin bisa dihadirkan di sana, paling tidak melalui counseling online. Menurut saya, mungkin siapapun yang memberi keputusan ini, kebijakan tuh bisa menyiapkan mungkin tenaga-tenaga ahli untuk teman-teman yang memang berada di gada depan di Wisma Atlet khususnya. Oke, jadi penanganannya khusus gitu. Betul, salah satu poin yang bagus menurut saya. Jadi tidak hanya pasien positif yang membutuhkan kehadiran psikolog di sana, tenaga kesehatannya juga butuh ya? Ya, pasti. Khususnya kalau menurut saya, kalau sudah sampai terjadi depresi ya, depresi itu perasaan yang sudah, kalau mengalami sampai susah tidur, sulit untuk makan, beraktifitas normal seperti biasanya, selama dua minggu berturut-turut, menurut saya perlu sekali. Tenaga profesional untuk bisa membantu teman-teman di sana. Oke, yang juga disiapkan mental adalah mungkin selama ini orang-orang yang tidak bisa keluar sama sekali, yang patuh work from home dan lain sebagainya, dan sekarang PSBB sudah mulai dilonggarkan begitu ya. Ada juga nih ketakutan yang saya baca dari beberapa komen, ada ibu-ibu yang ingin keluar membawa buah hatinya, sementara ada di beberapa kota kebijakan yang mengatakan, oh jangan dulu bawa anak kecil ke tempat umum, terutama ke mal. Menurut Mbak Novita Tandri, psikolog apa nih yang harus apa ya, bentuk psikis apa yang dikuatkan kepada ibu supaya tahan dulu, ditahan dulu demi kesehatan. Gimana nih Mbak? Euphoria ya, sudah mulai 15 Juni saya lihat di mal-mal pada yang mulai euphoria untuk ke mal dan membawa anak. Ya itu tadi, kata-kata pembukanya tadi, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri karena euphoria ini, tapi memikirkan orang lain, khususnya anak-anak ya, yang katanya kita cintai dan kita sayang. Tahan dirilah, kalau sampai tidak terlalu perlu, menurut saya sih jangan keluar dulu. Karena kita lihat bahwa COVID-19 ini tidak mengenal jenis kelamin usia, anak-anak, balita, orang tua, semua dihajar oleh si COVID-19 ini. Jadi kalau buat saya, kalau tidak terlalu penting masa transisi PSBB ini tetap dijaga untuk tidak terlepas bebas seperti dulu, karena new normal kan? Betul. Jadi itu bukan rasa takut yang berlebih, tapi memang realistis bahwa sebaiknya tidak bawa anak-anak kita keluar dulu ya. Oke, Mbak Novita, lalu bagaimana? Tadi Mbak bilang kan ciri-ciri, sudah mulai stres begitu, susah makan, susah tidur. Nah, tipsnya untuk mengendalikan depresi ini bagaimana? Pasti salah satu jawabannya olahraga. Saya paling rajin melihat Instagramnya isinya olahraga semua. Ya, 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 udah kejawab sama Mbak Widya. Kita tuh suka sekali dengan berolahraga. Karena menurut kami, saya seorang psikolog anak dan remaja, kesehatan mental tidak terlepas daripada kesehatan fisik. Jadi dari badan yang bugar, dari badan yang sehat, saya yakin kita akan punya juga kesehatan mental yang lebih sehat. Jadi itu juga menambah imunitas kan, yang kita beresin yang di dalam dulu. Karena dengan imunitas yang baik, hormon endorfin, apa namanya, hormon homo-oksitosin, dopamin, itu akan berlomba-lomba diproduksi dalam tubuh kita. Dengan tidak berolahraga, dengan tidak menjaga stamina, tidak bugar, apalagi junk food, semua makanan, quote-unquote sampah, kalau itu sampai masuk ke dalam tubuh kita, malah membuat hormon kortisol, hormon lelah, hormon capek. Jadi kedua hal ini menurut saya, untuk menjadi bahagia sangat sulit pada saat kita tidak bugar, pada saat kita tidak fit. Jadi menjaga yang dari dalam, buat saya jauh lebih penting daripada kita yang dari luar. Oke, dan olahraganya juga di-manage ya, enggak kayak gini nih, gambar yang kita sedang saksikan, ngumpul ratusan di GBK. Saya enggak yakin itu semuanya pada olahraga, pada kangen aja keluar. Oke, terima kasih Pak Navita Tandri, sudah berbagi bersama kami di News Live. Terima kasih. Terima kasih.